Hai ya kita minggu lalu itu sudah belajar tentang web air menggunakan platar ya di tutorialnya sudah ada ya di video tutorialnya ya bagaimana cara nge-build kemudian sampai menghasilkan link untuk diletakkan di web ya seperti itu silahkan diikuti lagi di video tutorialnya ya sampai hosting enggak salah ini sampai studi kasus jual beli Hai oke nah sekarang kita akan praktek ya praktek untuk versi air yang lain ya menggunakan tools juga ya menggunakan tools juga terus kali ini yang kita akan kupas adalah myweb art ini lebih mudah lebih praktis dan lebih power ya seperti itu kalau mungkin yang plat are sebelumnya itu banyak sekali ada beberapa settingan kalau ini hanya dua kali settingan langsung jadi Wah sangat saktif sekali ya oke cuman ya tadi ya ini paling kita andalanya itu pakai trialnya ya dan saya tadi coba ya ternyata sudah habis masa trial saya ya Hai nanti saya coba apa namanya terkini silahkan registra sendiri nanti untuk latihan ya saya hanya menyampaikan disini cara settingnya ya cara setting dan cara menerapkannya ke dalam web ya mungkin ada beberapa yang nggak jalan karena memang sudah habis masa trialnya 14 hari tapi yang jelas langkah-langkahnya sama ya Oke kita langsung praktekan saja Hai jadi setelah rekan-rekan registrasi dan login di myweb art ini ya itu nanti ada dikasih contoh nih sampling seperti ini ya ini ini karena sudah expire maka nggak bisa diklik lagi nggak bisa kita duplikat lagi nggak bisa ya ini sampling contoh dari sananya kalau saya boleh sampaikan apa beda-beda sampling disini ya kalau yang ini kayak bikin kartu nama ya seperti ini jadi nanti teleponnya diklik dia bisa langsung telepon ya atau langsung aja kita klik contoh ini ya contohnya yang seperti apa ini ya kita running ini kalau kita running ini contoh tampilan di handphonenya nanti saat di scan ya tampilannya kurang lebih seperti ini ya memang backgroundnya sih tergantung background handphone kita ya tergantung apa apa yang dilihat oleh kamera handphone kita ini contohnya seperti ini nanti ini gambar orangnya orang yang berjalan ya ini misalnya kita mau ngasih kartu nama ya kepada kenalan kita ya itu nanti dia nge-can gitu ya nge-can apa namanya QR code-nya itu atau kita kasih link QR code-nya nanti akan tampil seperti ini ya objeknya pun bergerak ya ini lambat ini kayaknya ini lambat ini kalau kita klik klik dia nilpon ini yang kirim email buka Twitter buka YouTube sama link linkin ya seperti itu seperti itu Hai ini contoh ya contohnya yang model kartu nama ya Hai ini juga ada contoh yang model objek 3D kalau kita klik nanti objek 3D ini akan muncul ya kita bisa lihat-lihat sekitar dan sebagainya ya mencontohnya seperti ini yang kursi ya bisa kita jualan kursi harganya berapa adalah belabel dan sebagainya ya kita contoh satu aja ya contoh disini ya ini sebenarnya kita bisa duplikat dari contoh disini nanti objeknya bisa kita ganti ya ke sampel dari sini Hai oke ini contoh ya jadi sampling jadi rekan-rekan bisa cari gambar 3d yang lain ya misalkan disini ya rekan-rekan tinggal masukkan ya objek 3d nya ya masukkan ke sini ya Hai ya jadi kalau ada objek 3d nanti rekan-rekan tinggal drag ya nanti masuk kemari eh nanti diatur nih ya untuk khusus objek 3d itu pengaturannya harus hati-hati disini ya jangan sampai dia di bawah nanti kalau dia di bawah kesannya nanti itu dia di bawah lantai ya jadi pastikan dia di atas lantai seperti ini semua nih ada gambar bacaan-bacaan juga ya kita bisa apa itu namanya masukkan gambar disini ya kita bisa drag ya di luar masuk ke drag sini juga bisa seperti itu atau bisa juga kita klik tanda plus ini bisa ya kita ada gambar baru nih klik tanda plus ya choose file masukin gambarnya apa ya seperti itu misalkan saya ada gambar ini misalkan contoh ya Hai Oke coba berapa ini Hai hari gambarnya keluar ini kita tarik dulu gambar apa sih ini gambar ini gitu ya Oke ini posisi move-nya ya posisi ini ini kalau ya bagi yang berperan belajar 3d nggak nggak mengalami kesulitan nah ini mudah lah ini tinggal tarik-tarik sekali lagi ini pastikan jangan sampai dia terbenam di di lantai koningan dia terbenam di lantai ini ya jadi kita tarik ke atas nah seperti itu kita atur posisinya Hai kurang mundur mundurin Oh ya seperti itu geser di samping ya disamping di atur intinya seperti Hai nah seperti itu kita atur objek 3d-nya ada lagi tanda plus ya tanda plus lagi cari ya bahkan bisa juga video disini kita taruh video kecil ya audio atau teks ya masukin teksnya saya masukin teks di sini ya teksnya bisa kita edit ya skalanya dan sebagainya ya kursi ini juga saat kita klik misalkan ya saat kursi diklik ngapain nih misalkan gitu ya ada bacaannya apa nih navigate to URL misalkan saya diklik masih diklik dia lari ke kemana nih ke YouTube misalkan gitu kita kasih linknya ke YouTube.com halaman baru oke nah seperti itu artinya mudah ya artinya kita tinggal menyiapkan objeknya gambarnya atau tulisan-tulisannya ya Oh ini kurang gede tulisannya kita bisa perbesar ya Hai kurang geser biar nggak nabrak geser lagi misalkan ya kursinya juga mau saya besarin misalkan juga bisa kita tarik lagi nah kita geser Oh ini harus pintar-pintar ini atau posisi ya oke jangan sampai terbenam oke 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 tulisannya kurang gede ini kita klik tulisannya hai 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 nyanyi agak lambat Hai karena makin banyak objeknya makin berat ya ya Oke nanti sini kita bisa tes running dulu kayak apa sih ini tampilannya dia saat dijalankan seperti itu sarjangan di handphone dan sebagainya ya Hai keng seperti ini seperti ini seperti ini Hai nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini nanti kalau di handphone kita bisa putar-putar ya tadi waktu kursi diklik dia akan link ke YouTube ya Nah ini dah terbukti jalan hai oke Hai Oke sudah ini contoh ya ini silahkan di edit-edit ya X-nya juga pasti klik lari kemana bisa ya setelah ini jadi rekan-rekan eh kita publish ya publish itu Hai supaya dia masuk ke servernya ya masuk ke servernya dia Oh ya ya saya di publish ini kita dapat dua link ini kita copy linknya ya kita download PR nya Hai sama kita buat embed-nya contohnya ya oke kita buat embed-nya coba new kita buat disini Hai tadi di webinar form 1.php kita lihat dulu apa ya masuknya masing-masing ini kelas 1.php Hai udah kita publish sudah kita download QR nya juga sama nah apa sih maksudnya QR disini jadi nanti untuk memudahkan ya saat kita jual suatu produk QR ini bisa kita tempel nih di poster sehingga nanti handphone enggak usah nginstal apa-apa cukup dia nyekian QR ini nanti di handphone tuh langsung ngelink ke kursi tadi Oh ya jadi langsung dia tinggal melihat muncul 3d-nya langsung disitu keterkaitannya dengan web AR gimana yang kita pakai embed-nya inilah ya jadi di kita embed nih ini web AR ini ya kita coba panggil localhost Hai tadi namanya LAT1 ya ini bentrok ya kameranya bentrok saya matikan dulu kamera yang bawaannya ini bawaan zoom Hai ke saya repress kembali nah ini ini contoh web AR di web ya nanti kalau dibuka di handphone pun bisa dia ya dia bisa kita coba kita kasih QR kita coba Hai Kodi bergerak ini kayaknya Hai kembas ya Ayo kita coba Ayo kita repress kembali hai 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 ya untuk seperti dia kursinya ya ini kalau di handphone kita bisa putar-putar ya sekarang kalau disininan di web ya nggak bisa diputar-putar di pas di handphone dia akan berputar-putar contohnya seperti itu ya gambar dan sebagainya ya oke coba kita tes lagi ini tadi kebesaran kursinya ya hai 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 ya ini gambarnya lebih kecil ini Hai markernya kurang gede ya markernya beda lagi ya oke nah kita sambungkan ke web template kita Hai ya Hai artinya gini ya setelah kita dapat apa itu namanya Hai link tadi ya link daripada Hai webarnya tadi ya embednya gambarnya ya ini kita tinggal masukkan ke template web kita ya nanti dia langsung muncul waktu di scan oleh handphone QR nya dan sebagainya ya jadi ini sebagai alat bantu untuk men-generate ya Oke kita buka di bootstrap ya tadi sudah download bootstrap ini contoh bootstrap kayaknya bagusnya di handphone juga bagus Ayo kita coba edit bootstrap nya ini bootstrap 5 album ya kita ambil bootstrap 5 album hai 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 tadi saya letakkan ke hai 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 kesan ya tadi saya desam webinar aja saya gabung webinar hari ini Hai ke masuk kemarin Hai ini saya ganti dengan nama album.php hai 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 tetes dulu Oh ini linknya salah ya dia linknya ke aset ya asetnya di luar Oke saya balikin dulu asetnya hai 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 ya kita panggil coba localhost webinar kita lihat album ini indeksnya tadi ya album.php Hai nah jalan ya tempatnya sesuai artinya ya di di mobile pun tampilannya pun enggak 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 rusak ya paslah seperti itu nah misalnya gambar kita ya oke tadi kita sudah punya gambar ya kita coba contoh gambar kursi ya Hai cari contoh gambar kursi tiga dimensi contoh ya setelah kita mau jualan kursi ya contohnya ya Hai Oke contoh sofa kursi sofa tadi ya contohnya kursi sofa kita ambil aja contoh gambar kursi kita ambil aja contoh gambar kursi ini aja deh ya kita cek kesamnya kemudian tadi webinar hari ini kalkulator tadi gambar setelah di folder IMG kursi kursi.jpg oke kita masukkan ke gambar yang pertama ya kursi.jpg tadi contoh webnya itu kata-kata disawader pertama ya oke nah disini kayaknya cek pas nih oke disini kita kasih gambar yang pertama gambar pertama itu svg kalau gak salah dia ya di svg ini kayak ini svg ini sampai svg ya hmm gambar ya coba gambar gambarnya mana cara ganti gambarnya ini svg gambar svg jpeg ya bisa gak kita ganti jpeg disini coba img kursi.jpg ini bukan ya belum berubah ya album php oh di atas dia IMG kursi JPEG dia ada di mungkin IMG SRC aja ya nah tembak aja gini contoh aja ya nah ini kursi jadi pas kita klik kursi ini nanti dia akan buka ya buka linknya ya oke view nya view nya ini kita ganti ke QR coba kita ganti ke QR kita pakai gambar baru aja kita kasih coding open dialog buka URL ini contoh penerapan aja ya rekan-rekan ya oke kita bikin ahref nya pas dia di klik ya ahref nya ngeling nya nah nah ahref nya ya di view nya ini aja atau waktu gambar di klik bagus juga ya gambar di klik aja deh nah disini ahref nya ngeling ya ini kutip 2 pas on click saat dia di klik dia manggil buka nanti dia lari ke zoom ke zoom php oke membawa id nomor 1 ceritanya ya id nomor 1 oke ini gambarnya oke jadi pas gambar di klik dia akan buka halaman zoom ya zoom php oke sama nih saat yang klik view kita kasih aja tuh link yang tadi nah ngeling ke sini nih contoh ya oke ini tinggal bentar-bentar kita ngatur aja nih mana yang mau dipakai ahref sama dengan ngeling nya ke sini targetnya adalah halaman kosong oke kalau edit mungkin enggak ya mungkin ini larinya ke qr aja kali ya ke qr code ahref nya ke qr code aja ahref ngeling ke qr code qr code nya tadi sudah ada dundut qr code maksudnya ya oke target blank halaman kosong maksudnya oke sekarang kita tinggal bikin halaman zoom nya zoom nya ya oke tadi ada contoh zoom di produk ya oke saya copy aja ini oh ini zoom tinggal ngeling saja ini ahref aja ya oke berarti dari album ini kita panggil zoom zoom itu cuma manggil ini ya manggil halaman embed ya embed nya ini kita testing coba jadi saat ini kita klik dia manggil halaman baru ya halaman baru ini memanggil browser ya embed jadi kalau di handphone saat muncul di handphone di klik dia manggil browser ya oke ini bentrok sama ini saya matikan aja kamera yang di zoom saya ulangin lagi pas dia ke klik ini dia akan manggil apa namanya kamera ya kalau di playnya di handphone otomatis manggil kamera di handphone ya nanti kita tinggal scan apa namanya QR ya nanti muncullah objek 3D nya nah seperti itu ya kita putar-putar kalau di handphone bisa muter-muter ya kalau ini kan di browser laptop ya seperti itu demikian pula saat kita klik view dia ngeling ya ngeling halaman baru sendiri ya dia memanggil ini memanggil halaman baru sama ya pas di klik kursinya dia ngeling ke youtube tadi ya oke gak ada masalah kemudian untuk satu lagi tombolnya yang QR code ngeling jadi handphone yang can QR code ini kalau dia gak mau menulis misalkan ya oke ya kebayang ya artinya rekan-rekan membutuhkan tools untuk generate menghasilkan link seperti itu bisa pakai ini bisa pakai plat R seperti contoh sebelumnya ya atau bisa juga pakai web XR ya web XR itu modding ya kita main modding HTML ya kapan kita akan kupas juga lah ya karena kan ada beberapa yang boleh tuh kalau untuk aplikasi skripsi misalkan ya tugas akhir kadang gak boleh tuh kok pakai tools yang mudah gini seperti itu yaudah mau gak mau kita modding ya modding lebih dalam lagi tentang canvas javascript ya sama socket IO oke saya kira itu gak ada masalah artinya modal ya gak ada masalah ini ini kita akan memenuhi materi minggu lalu ya meneruskan materi web AR artinya mudah ya AR itu ya tidak tidak sesulit ataupun tidak serumit yang kita bayangkan sebelumnya ya sekarang udah trend lah ya udah trend seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati